Terima kasih kerana memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share dan subscribe dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Kertas siasatan, kes membabitkan Hakim Mahkamah Rayuan, Datuk Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali, kini berada di Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM selepas Jabatan Peguam Negara AGC minta siasatan lanjut dilakukan. Ketua Suruhjaya SPRM, Tan Sri Azambaki berkata, kertas siasatan itu pernah dihantar kepada AGC sebelum ini sebelum ia dipulangkan untuk siasatan lanjut. Mungkin jawaban yang diberikan oleh Tan Sri Peguam Negara adalah ringkas. Mungkin bermaksud tidak ada lagi di tangan beliau. Namun sebenarnya, kertas siasatan sudah dikemukakan kepada beliau dan diberikan kepada kita balik dan dihantar kepada beliau balik dan kepada kami untuk tindakan lanjut katanya pada sidang media selepas konvensyen program pentahuliaan penguatkuasaan undang-undang SPRM. Mengakui, kertas siasatan itu sudah beberapa kali dihantar dan dikembalikan semula, Azam berkata ia adalah proses normal membabitkan kertas siasatan. Beliau berkata, apabila pihaknya merasakan siasatan sudah lengkap, lalu kertas siasatan diserahkan kepada AGC untuk tindakan lanjut. Ketika ini kertas siasatan berada dengan pegawai saya dan tindakan selanjutnya akan ditentukan dalam satu masa kelak atas arahan Peguam Negara katanya. Pada 21 Oges lalu, Peguam Negara Tan Sri Idrus Harun dilaporkan berkata kertas siasatan kes membabitkan Muhammad Nazlan tidak berada dengan AGC. SPRM sebelum ini dilaporkan membuka kertas siasatan terhadap Muhammad Nazlan. Susulan laporan polis menafikan petuduhan dibuat penulis blog Raja Petra Kamarudin mengenai dakwaan ada sejumlah uang yang tak dapat ditentukan punca dalam akaunnya. Dalam perkembangan lain, Azam memaklumkan pihaknya masih belum membuat keputusan sama ada untuk memanggil Menteri di Jabatan Perdana Menteri tugas-tugas khas Datuk Dr. Abdul Latif Ahmad yang dikaitkan dengan projek kapal tempur pesisir LCS. Beliau yang enggan mengulas lanjut berkata ia berikutan siasatan masih dijalankan. Katanya ada banyak perkara yang perlu disiasat membabitkan kes berkenaan. Saya ingin membawa semua memahami bahwa perkara berkaitan dengan tatbir urus dan jenayah adalah dua perkara yang berbeza. Atas sebab itu, bila ada pihak mengemukakan isu di pihak media berkaitan tatbir urus mungkin diambil daripada laporan audit. Namun pihak kami bukan menyiasat perkara itu saja. Sebaliknya, membuat siasatan lanjut untuk melihat unsur jenayah yang dilakukan oleh mana-mana pihak katanya. Justeru Azam berkata, masa diperlukan oleh pegawai siasatannya untuk melengkapkan siasatan berkenaan seperti memanggil saksi termasuk dari luar negara. Di malam Presiden PKR Afri Ziramdi, sebelum ini mengaitkan Abdul Latif dan seorang wanita bernama Zainab Muhammad Saleh, didakwa istri keduanya, turut terbabit dalam penjelengganan projek LCS. Terima kasih telah menonton!